oke setting brake nya ya rim brake oke ini kita jangan torsi dulu pertama kita kencengin dulu aja kencengin by hand ya lalu kita setting dulu ini selurus mungkin nih si brake nya selurus mungkin nah selurus mungkin step yang kedua adalah kita setting si brake pad nya ya kita kencengin sedikit jangan terlalu kenceng kita mau kita masih bisa gerak-gerakin tuh ya ke atas ke bawah nah caranya gimana ini pakai dua jari ya pakai dua jari kita taruh disini jarinya ya jadi kita bisa naik turunin ya sambil jari yang jempol ya ini nakan brake pad nya yang sebelah jadi brake pad yang sebelah nggak usah dikencengin nggak usah di setting dulu nggak apa-apa ini buat nahan doang nah yang dua jari ini yang akan ngelurusin nah lurusinnya gimana ini harus berada di tengah-tengah di tengah-tengah brake line kalau dilihat yang belakang ini juga harus berada di tengah-tengah brake line kalau udah kita tekan seperti ini pakai dua jari tambahan bantuan jari lainnya juga boleh ya sama sebelahnya kita tekan pakai jempol kalau udah kita kencengin aja kencengin nggak usah pakai torsi dulu nanti kita pengen bikin break pad nya berada di brake line kalau udah sebelahnya kita lakuin yang sama jempol di sebelah sini buat nahan di jari yang sebelah sini dua buat ngontrol lurusnya apa enggak ya sampai di tengah-tengah brake line seperti ini kita kencengin dulu nggak usah ditorsi dulu kali levernya udah ke setting ini baru settingan awal setelah itu kita pasang kabel kabel dalamnya kabel luarnya baru kita set untuk berikutnya untuk kita porsi-porsi jadi untuk yang depan cara ngeroting kabel outer cable ini ini nggak boleh terlalu panjang kayak gini ya nggak boleh terlalu pendek juga kayak kayak gini ya gimana caranya kita roti ingin seperti ini ya kita ratain sampai ke bawah stand lalu kita bikin dia 90 derajat seperti ini jadi di tengah-tengahnya stem ini sampai ke ujung stem sini kita bikin dia 90 derajat seperti ini jangan lupa ujung kabel ini ujung kabel ini akan ada sudah masuk sedikit sampai sini jadi kita ukurnya begini kalau dipotongkan bentuknya kayak gini nih tajam-tajam lah ya ujungnya ini bahaya buat break kabel inner kabelnya jadi kita harus kikir sedikit nah untuk break kabel itu ngikirnya boleh maju-mundur ya jadi dua arah ya kalau shifter nggak boleh shifter harus searah kalau break kabel dia bisa maju-mundur seperti ini mikirnya harus di meja permukannya rata terus harus posisinya rata gini nggak boleh begini ya ini nanti nggak rata jadi kita harus di meja nah kalau ada sisa plastik seperti ini atau karet seperti ini bisa dipotong aja bisa digunting-gunting dirapiin Oke kalau udah halus seperti ini jangan lupa plastiknya atau linernya di dalam ada linernya ya kadang suka digunting itu dia suka kelipet jangan lupa dibuka kalau tang potongnya partool dia ada ada jarumnya ya jadi pakai itu atau ini dibikin sendiri pakai spok ya oke spok bekas kita bisa bikin sendiri ya seperti ini ya lapisan metalnya udah rata sama lainernya udah kebuka plastiknya udah kebuka sekarang kita pasang kabel ya kabel kabel jangan lupa ini kabel enggak tahu dari mana ya walaupun kabel baru dari gudang atau apa kita harus bersih dulu ya bersihnya gampang pakai paper towel seperti ini juga udah cukup seperti ini kita tarik sambil kita tekan paper towelnya kalau udah kita masukin ke shifter kabelnya dari sini tempatnya ini shimano ya masukin nanti akan keluar dari sini oke 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 ini jangan lupa kita gris dulu ya sekitar 5 cm lah ya 5 cm ini kita gris dulu oke bisa pakai grisnya shimano bisa juga pakai super loop kayak gini seperti ini ya ini lalu kita masukin ya kalau udah kita pastiin kita tarik seperti ini ya kita pastiin responsif ya jadi nggak ada hambatan di dalam kalau udah kita masukin ke kabel outernya cara masukin ke outer kabelnya seperti apa kita gris dulu dan grisnya ada di jari kita ya jadi jangan di gris dulu semua ke kabelnya jangan grisnya ada di jari kita biar bener-bener masuk ke seluruh lapisan kabel jadi ini secara nggak langsung kita juga ngegris bagian dalam outernya si liner plastik tadi tuh linernya ke gris juga sama kita walaupun kalau kayak jack wire outer kabelnya itu udah slip loop ya di dalamnya udah ada loop cuma nggak apa-apa kita tetap gris ini lalu kita masukin seperti ini ke dalam ini nggak perlu endcap ya karena kabelnya ini udah pas sekali dengan rumahnya si shifter ya rumah kabelnya si shifter ini bakal masuk plop langsung seperti itu oke kalau udah kita masukin ke lubang di barrel adjuster di tali pernya ya ini ada barrel adjusternya kita masukin ke lubangnya seperti ini ya oke stop sampai disini ya jangan dimasukin dulu kita kasih gris lagi ke bagian luarnya kenapa kenapa kita kasih gris kenapa ini nggak dikasih gris yang di shifter nggak dikasih gris disini dikasih gris yang di shifter boleh dikasih gris boleh nggak tapi yang ini kita harus kasih gris kenapa ini yang paling terekspos sama udara dan air ini kita kasih gris supaya apa supaya nanti kalau misalkan sewaktu-waktu kita mau bongkar itu kita nggak kesulitan bongkarnya dan juga ngejaga juga si barrel adjusternya ini terhindar dari karat gitu ya sama di lapisan outer kabelnya ini kan ada lapisan metalnya juga supaya terhindar dari karat juga ini kita kasih gris dulu ya baru kita masukin seperti ini ini udah oke kita tes lagi kita tes lagi apakah masih responsif ya nggak ada hambatan nggak dragging kalau udah berarti aman berikutnya kita mau masukin kabelnya gimana cara masukin kabelnya pertama kita harus reset position jadi ada di posisi reset ya posisi reset itu semua thread yang di barrel adjusternya masuk ke bawah kayak gini ya lalu posisi breaknya ya terutama Shimano ini close seperti ini kalau udah baru kita masukin kabelnya seperti ini boltnya ngadep keluar ya lalu disini boltnya kita kendorin sedikit ya kalau misal baru biasanya dia rapet kita kendorin sedikit sampai clampnya kebuka ya lalu kita masukin ke clampnya seperti ini ya ya oke kita masukin seperti ini setelah itu gimana ya jadi kita tekan pakai tangan seperti ini ya kita jepit pakai tangan seperti ini back calipernya baru kita kencengin clampnya ya kita kencengin kabel clampnya seperti ini kenceng aja boleh ya oke oke kalau udah nah kalian pasti nanya nih ini kan jadinya rapet betul jadinya rapet itu yang kita pengenin nah kenapa itu yang kita pengenin kita pengen bikin kabel kabel yang ada di dalam ya kabel yang ada di dalam sampai ke shifter ini ya itu ke stretch jadi kabel yang ada di dalam sampai ke shifter itu itu ke stretch jadi kita sengaja kita beginiin ya caranya gimana kita tekan aja brake levernya nah brake levernya kita tekan nah kalian bisa lihat ya kita lihat sekarang jadi ada gap tadi kan rapet ya tadi rapet sekarang jadi ada gap nah jadi ada gap gitu ya ini yang kita pengenin supaya kabelnya stretch dulu oke kalau kabelnya udah stretch itu biasanya gapnya gak akan gerak jauh lagi kalau kita tekan gapnya gak akan gerak jauh lagi kalau udah begini berarti udah aman ini bisa kita kencengin berapa Nm pokoknya rumusnya adalah 87 ya yang ada di area brake yang ada di area brake atau rim itu 7 Nm termasuk ini brake shoe 7 Nm ini 7 Nm ya kiri kanan itu untuk Shimano untuk sram beda lagi yang jauh dari brake system bolt clampnya si fork ini 8 Nm oke ya jadi gak boleh lebih dari itu harus pakai torsi ya teman-teman ya pertama kita kencengin dulu belakangnya ini kita kencengin supaya senternya gak berubah ya berikutnya kita kencengin brake shoe nya setelah brake shoe nya baru breakable clamp nya ya caranya gimana kita tekan rem nya brake lever nya kita tekan seperti ini ya baru kita kencengin 8 Nm oke kita 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 brake seperti ini ya lalu kita kencengin 7 Nm kita kencengin 7 Nm ya kita kencengin 7 Nm yang sebelahnya juga ini juga 7 Nm oke lalu cable clamp nya juga kita kencengin 7 Nm oke lalu cable clamp nya juga kita kencengin 7 Nm oke sekarang kita lihat gap nya kiri dan kanan oke kalau gap kiri dan kanan itu berbeda ya harusnya kan 1mm 1mm ya jadi batasnya itu minimal 1mm 1mm kiri kanan 1mm kalau berbeda ini jangan diputer-puter brake caliper nya jadi jangan digoyang-goyangin akan berbahaya kenapa karena kalau kita goyang-goyangin fork clamp nya ini yang di belakang ini fork clamp untuk caliper nya ini ini akan berubah posisi yang tadinya 8 Nm bisa turun drop ke 4 Nm lalu kita goyang-goyangin ya makanya gak boleh digoyang-goyangin cara style nya gimana disini ada bolt ini bolt kecil ini akan ngegerakin brake shoe nya yang kiri ke dalam atau keluar kita atur aturnya itu pakai kunci 2mm motor allen key kalau clockwise itu brake shoe yang kiri akan bergerak ke arah kiri kalau anti clockwise brake shoe yang kiri akan bergerak ke arah kanan atau brake shoe yang kanan akan bergerak ke arah kanan ya ini kira-kira agak kurang ke kanan ya bisa kelihatan ya bergerak ya kalau kita kencengin dia akan ke kiri ya kalau kita kendorin untuk clockwise dia akan ke kanan seperti ini ya kurang lebih sekarang udah sama ini yang kiri yang kanan sekarang agak lebih kita kuncinya dikit ya oke harusnya udah sama jadi dari kanan ya kalau udah lurus kita coba brake ya kita harus perhatikan strokenya ya strokenya itu minimal harus satu jari ya ada yang suka satu jari pas ada yang suka lebih dari satu jari itu gak masalah itu tinggal tinggal kebutuhan rider aja kita sesuaikan tapi minimal satu jari kalau dibawa satu jari itu gak boleh gitu ya jadi minimal satu jari segini nih gitu ya satu jari orang dewasa ya gitu ya satu jari sekarang kita mau potong kabelnya nih jaraknya maksimal itu sebatas ini nih nah yang ada brake pad nih maksimal sebatas ini tapi idealnya adalah dua jari orang dewasa jadi jangan kepanjangan juga karena ada nih yang sampai sini nih dipotongnya jangan kayak gini jadi segini nah baru kita kasih handcap seperti ini ini kebetulan tangnya tang potongnya ada alat klemnya tuh tuh udah jangan lupa dan sampai jumpa Terima kasih.